Intro Pengalaman spiritual dua sufi terkenal Bisir Al-Hafi dan Bilal Al-Hawas Bertemu Rasulullah SAW dan Nabi Khidir AS Ini menunjukkan bahwa kepatuhan pada sunnah Akhlak baik pada orang tua membuat mereka menjadi sejajar Dengan para orang soleh Bisir Al-Hafi adalah seorang sufi yang tinggal di bagian Beliau adalah ulama dan sufi yang cukup terkenal di zamannya Dalam suatu kesempatan Beliau menceritakan pengalaman mimpinya Bertemu Rasulullah SAW Aku pernah bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW Beliau berkata kepadaku Wahai Bisir Taukah kamu mengapa Allah mengangkat derajatmu melebihi sahabat-sahabatmu Aku lalu menjawab Aku tidak tahu ya Rasulullah Beliau SAW menjawab Karena perbatanmu yang mengikuti sunnahku Baktimu kepada orang-orang soleh Saran baikmu kepada saudara-saudaramu Dan rasa cintamu kepada sahabat-sahabatku Dan ahlul baikku Itulah yang menjadikan sebab Kamu sampai pada tingkatan orang-orang soleh Bisir Al-Hafim memang dikenal sangat alim Rendah hati sangat menghormati para guru-gurunya Kesalahannya pun dikenal para sufi yang lain Tak hanya dari cerita dari mulut ke mulut Dari ceramah atau kitab Tetapi juga dari pengalaman spiritual yang pernah dialami oleh sufi yang lain Seperti yang diceritakan oleh Bilal Al-Khawas Beliau menceritakan Aku pernah berada di Padang Sahara yang dihuni orang-orang Israel Tiba-tiba seorang lelaki muncul dan berjalan menemaniku Aku heran Siapakah gerangan ini Tidak berapa lama kemudian Aku diberi ilham bahwa laki-laki itu adalah Nabi Khidir Al-Isalam Aku pun segera beranjak menemui lelaki asing itu dan bertanya Demi kebenaran suatu kebenaran Siapakah kamu sebenarnya Aku Khidir Saudaramu Jawabnya Bagaimana pendapatmu tentang Imam Syafi'i Rahimullah Tanyaku kemudian Dia adalah termasuk pemelihara agama Jawab Nabi Khidir Bagaimana pendapatmu tentang Imam Ahmad bin Hanbal Dia seorang sidik Jawab Khidir Dan bagaimana pendapatmu tentang Bisir bin Harij Al-Hafi Tanyaku lagi Belum ada orang sepertinya Sesudahnya kelak Lalu apakah gerangan yang bisa menjadikan aku dapat bertemu denganmu Wahai Khidir Karena kebaikanmu kepada ibumu Wallahu'alam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.